Warden terlebih dahulu menggunakan ability-nya agar Zeppelin kuat ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Una di channel C-O-C nya Una Cluster Oke teman-teman karena kali ini sedang musimnya CWL Jadi Una bakal replay attack terbaik di hari pertama dan kedua CWL ya teman-teman Sekaligus nanti Una jelaskan cara attacknya bagaimana Tapi sebelum ke videonya buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman Karena dengan teman-teman subscribe channel Una Berarti teman-teman dukung sama channel Una ini buat berkembang ya teman-teman Langsung aja kita ke videonya Oke teman-teman untuk video yang pertama Kita lihat reply dari attack yang mendapatkan 3 bintang ini ya teman-teman Yang pertama dari ID-nya dinasti Oke kita lihat reply-nya Oke teman-teman ini base yang pertama yang dinasti attack ya teman-teman Disini dinasti membawa 13 balon 7 dragon 4 dragon rider 4 minion 2 goblin super Dan 1 archer Dan spellnya dinasti membawa clone spell 2 Dan invisible spell 5 Untuk isi cc-nya dinasti menggunakan blimp super archer dan spell rex serta spell invisible tambahan Disini Una akan jelaskan turun notrop ataupun hero-nya ya teman-teman Bisa teman-teman lihat di awalan dinasti mengeluarkan wardennya dengan zeppelinnya untuk mengambil area tengah terlebih dahulu ya teman-teman Mari kita lihat bagaimana cara dinasti mengambil area tengah lebih dari 30% ya teman-teman Sebelum zeppelin nyampe ke area yang diinginkan warden terlebih dahulu menggunakan ability-nya agar zeppelin kuat ya teman-teman Setelah zeppelin jatuh permainan spell clone dan spell invisible dimainkan disini ya teman-teman Untuk mengambil defense dan TH di area tengah Seperti teman-teman lihat sebagian defense dan TH sudah didapatkan oleh super archer ini ya teman-teman Ada eagle, TH, dan juga inferno tadi sama apa lagi ya lupa tadi teh Pokoknya mah defense yang ada di tengah tadi ya teman-teman Bisa teman-teman lihat perbarian king dan queen archer diturunkan dari arah jam 12 ya teman-teman Ini berfungsi untuk meng-cover atau menghabiskan daerah dari arah jam 12 sampai arah jam 3 ya teman-teman Tadi una lupa bilang kalau dinasti juga bawa clone spell ya teman-teman Sementara untuk naga rider dan naga biasanya diturunkan dari arah jam 9 dan arah jam 6 ya teman-teman Ini bertujuan juga untuk mempercepat agar bisa menghabiskan defense dan bangunan-bangunan dari arah tersebut ya teman-teman Dan untuk mempercepat agar cepat rata Untuk minion goblin super dan archer ini belum diturunin ya teman-teman Ini tuh tugasnya seperti biasa membersihkan bangunan-bangunan yang sudah jauh dari defense atau yang defensenya sudah hancur ya teman-teman Disini royal championnya diturunkan bersamaan dengan naga Tujuannya untuk membantu menghancurkan defense yang masih hidup ya teman-teman Agar naganya sama trop yang lainnya aman Waktu tinggal 10 detik kurang ya teman-teman Dan akhirnya ini rata dengan naga tersisa masih banyak ya teman-teman Ini best di hari kedua yang dinasti attack ya teman-teman Udah cukup lumayan max defensenya juga Tapi ada beberapa yang masih belum max Cara attacknya sama aja ya teman-teman Seperti yang dijelaskan di video pertama Jadi teman-teman tinggal memperhatikan aja Untuk yang kedua gak akan una jelasin lagi ya teman-teman Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru punya TH15 ya teman-teman Dan bingung mau serang pakai apa Ini una kasih rekomendasi penyerangan menggunakan naga ya serangan udara Dengan kombinasi memakai blim dan super archer Spellnya spell clone dan spell invisible Cara attacknya masih sama seperti di video pertama Cuman ini arahnya berbeda aja ya teman-teman Sekarang masih hero nya dari arah jam 9 sama arah jam 6 Untuk naganya turunnya di arah jam 12 sama di arah sampai Sampai di arah jam 3 Keliatannya kayak mudah ya teman-teman Kalau attack udara tuh Tapi buat una yang belum bisa Kadang agak pusing juga gitu ya teman-teman Kalau una tuh pusingnya cari arah penempatan Trop udaranya gitu pasukan udaranya Buat teman-teman yang Mau gabungkan una Una selalu simpen linknya di kolom deskripsi ya teman-teman Kali aja teman-teman mau mampir Mau main gitu ke klan una ya Atau mau stay juga di klan una Boleh banget Bisa ikut CWL juga Terus permainan klannya juga jalan ya teman-teman Kembali lagi ke penyerangannya Ini udah dapet 80% lebih ya teman-teman Naganya sama naga ridernya juga Masih ada Dan ability queennya Belum dipakai sama sekali ya teman-teman Waktu yang tersisa Tinggal belasan detik aja Udah dapet 95% Sebentar lagi ini rata Semoga bermanfaat ya teman-teman Video una Dan akhirnya Rata juga Ini base nya Oke teman-teman Segitu aja dulu Buat reply attack CWL nya Nantikan video-video una yang lainnya ya teman-teman Kalau teman-teman suka Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.